Gempa yang melanda keupatan Sukabumi dengan kekuatan 6,1 skala Richter pada Senin Petang 4 Juni mengakibatkan dua bocah mengalami luka-luka terkena reruntuhan bangunan pondok pesantren. Kedua korban, Amelia 6 tahun dan Pitri 12 tahun, warga desa Cibadak Pabuaran Sukabumi terluka di bagian kepalanya. Menurut Hidayat, guru ngaji, saat gempa terjadi kedua korban sedang mengaji di pesantren Triadul Ahkam bersama dengan teman-teman lainnya. Begitu gempa, mereka berhamburan keluar. Naas bagi Amelia dan Pitri, keduanya yang pertama kali keluar justru tertibat tembok bangunan pesantren. Kedua korban segera dilarikan ke pusat mas Pabuaran untuk mendapatkan perawatan. Dari Sukabumi, Eman Suleiman, Poskota TV melaporkan.